Nah kemudian ini bang yang katanya kena pengaruh temannya yang sudah keluar jadi gak pengen lanjut pondok Iya jadi itu karena informasi sama saja beliau sangat intens mendapatkan informasi itu dari teman-temannya Sesuatu yang intens sesuatu yang sering maka dia menganggap keseringan itu menjadi sesuatu yang baik Berarti harus ada tandingannya intens mendapatkan juga informasi tentang bagaimana dipondok gitu Jadi kalau Umuhiliah ingin persepsi anak ibu juga melihat dipondok itu baik maka harus intens Cari-cari informasinya sampaikan informasi itu kepada anak ibu sehingga dia meyakini bahwa dipondok juga punya apa yang dia cari gitu Sementara kalau intens yang dimasukin adalah pernyataan anak teman-temannya gitu kan ngobrolan teman-temannya Ya itu yang memang masa-masa anak-anak kan senang percaya kepada apa yang diobrolan sama teman-temannya Kalau kita membiarkan itu terjadi maka yang itu merasa diyakini kebenarannya Kita orang tuanya harus segera mencari informasi-informasi yang baik Lalu ajaklah dia main ke tempat sini lalu bagaimana sepertinya di SMA itu seperti apa Dan saya belum paham beliau apakah di tingkat SMP atau SMA gitu Ajak kemudian lihat bagaimana dan lalu ngobrol sebagaimana kemudian rasanya bahwa tak kenal maka tak sayang gitu ya Jadi datang kunjungi sehingga dia merasa kenal dan merasa cinta Kalau sudah begitu dia akan cinta di tempat apa dimana tempat yang nanti dia akan belajar Baik Abang atau mungkin gak Abang kalau gini kita pelajari alasan atau sebab dia yang menjadi pertimbangan untuk pengen keluar itu apa Dipelajari kemudian kita harus bisa meng-counternya atau menyanggah alasan tersebut Sehingga dia jadi dipahamkan bahwa alasannya bukan sesuatu yang baik dan seharusnya bisa bertahan di pondok Tentunya tanpa memupus harapan cita-citanya Nah keunikan anak-anak atau remaja dia kecenderungannya menolak pandangan ketika diyakini pilihan-pilihannya Jadi kesenderungan kita justru harusnya jangan menyalahkan kita menggiring gitu Jadi kalau kita memberikan apa alasannya dia pasti jawab ya gak tau Yang anak-anaknya disini aja gak mau Terus kamu mau keluar kenapa ya gak tau Dia masih akan kebingungan menerjemahkan itu Maka kita tutup area itu tapi berikan informasi-informasi lagi Sebagaimana informasi yang lain datang kepada dia kita imbangi dengan informasi yang kita inginkan Sehingga nanti dalam benaknya dia juga akan mencari Sebenarnya saya senang yang mana sih senang yang mana sih Jadi kesenangannya nanti yang akan kita tumbuhkan Kalau dicari secara logikanya Dirunut apa-apa sebabnya Anak-anak dan remaja itu cenderung untuk tidak mau berpikir separah itu Kalau orang tua iya saya Kang Hakim itu pasti berpikir begitu Kenapa ya kenapa ya kita akan berpikir begitu Tapi anak-anak remaja sudah gak mau pusing Gak tau semuanya mau keluar titik Jadi lebih baik informasikan yang seimbang Jadi ada informasi yang berimbang tadi ya Baik Baik Bang terima kasih atas jawabannya Semoga bisa dipahami dengan baik Jadi kita berikan informasi-informasi yang akan bermanfaat untuk memotivasi Memotivasi Ananda supaya bisa bertahan di pondok Jadi apa keuntungan-keuntungan juga bertahan di pondok Yang akan menjadi sesuatu yang menguntungkan untuk kesenangan Ananda Baik